Jadi kalau saya gambarkan, seseorang itu sejak kecil sampai dia dewasa memperoleh ilmu pengetahuan secara a priori. Jadi sesuatu masuk ke dalam pikirannya dan dia menjadi sebuah cara pandang. Baik itu dalam bentuk ajaran di rumah, di luar rumah, dan sebagainya, dia menjadi a priori knowledge. Ketika seseorang itu menangkap sesuatu yang sifatnya empiris, yang disebut dengan a posteriori knowledge, dia mulai mengembangkan a priori knowledge. Perkembangan antara, pertemuan antara a priori knowledge dan a posteriori knowledge itulah yang membentuk pandangan hidup. Jadi semakin dewasa seseorang, semakin luas cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Jika kita lihat misalnya seorang anak melihat gelas, dia akan melihat sebagai barang yang mudah ditangkap dan bisa jadi dibanting. Semakin dewasa, dia tahu gelas fungsinya adalah untuk minum. Semakin dewasa lagi, dia tahu bahwa gelas itu bermacam-macam. Ada gelas untuk minum air putih, ada gelas untuk minum kopi. Semakin tinggi lagi, dia akan berpikir. Kalau dia fakultas ekonomi, dia berpikir bahwa gelas ini diproduksi dengan biaya sekian-sekian. Orang fakultas Usuluddin, ini gelas untuk minum bir haram hukumnya. Ya, orang syariah. Orang Usuluddin melihat gelas yang bekas kemenyan, itu haram hukumnya. Jadi, konsep mengenai gelas berkembang. Jadi, kalau sudah melihat gelas dalam pengertian yang seperti ini, banyak sekali kata-kata yang berkembang. Sama dengan kalau kita berbicara bunga. Bunga adalah sesuatu yang tumbuh dari sebuah tanaman hias. Tapi, kalau sudah menjadi bunga bank, dia menjadi haram. Tapi, kalau dia menjadi bunga desa, dia menjadi cantik sekali. Kata bunga desa. Itu konsep sebenarnya. Itu konsep. Banyak sekali pandangan kita terhadap segala sesuatu berubah. Sekarang, kalau kita lihat orang yang melakukan korupsi. Uang bagi koruptor itu tidak ada dimensi yang lain. Tetapi, bagi seorang muslim, dibalik uang itu adalah rezeki. Ini yang tidak dilihat dari fakultas ekonomi. Bagaimana sebuah uang itu bisa berkembang menjadi sebuah riba, tidak kelihatan oleh mata. Nah, di sini sebenarnya konsep, dibalik konsep dalam Islam itu, sangat penting untuk ilmu pengetahuan kita. Kalau demikian, maka struktur berpikir seorang muslim, dengan bangunan konsepnya itu, saya gambarkan sebagai sebuah lingkaran yang intinya atau core-nya itu adalah konsep mengenai Tuhan. Karena kita ini sebenarnya hidup dan menggunakan kehidupan kita ini untuk Tuhan. Menyembah untuk Tuhan, beribadah untuk Tuhan. Nah, kalau di bridging menjadi lebih jauh lagi, kita akan berekonomi berdasarkan keimanan kita, berpendidikan berdasarkan keimanan kita, hidup berdasarkan keimanan kita, mengajar, berbisnis, agro-teknologi, dan lain sebagainya, tentunya harus berdasarkan kepada ibadah kepada Tuhan. Masalahnya sekarang ini, bagaimana mengibadahkan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu itu untuk Tuhan. Kita belajar teknologi, kita belajar sains, yang berasal dari temuan-temuan orang sekuler yang tidak berpikir mengenai Tuhan. Tugas kita itu adalah bagaimana mengorientasikan sains dan teknologi itu. Ini untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, konsep, dari sisi konsep ini sebenarnya, menjadikan keimanan kita itu bagian daripada islamisasi. Makanya Profesor Ismail Rutsi Al-Farouqi mengarang buku yang sangat terkenal, Tauhid in Science. Jadi sebenarnya sains itu basisnya adalah Tauhid. Dan Alhamdulillah Prof, disini program Faculty of Theology, post-graduate level disini, kita peruntukkan sebagai basis atau praktikum untuk Islamization of Knowledge. Teologi akidah disini tidak hanya berarti sebuah keimanan dan kita berbicara sesuatu yang berkaitan dengan keimanan saja. Sebab kita yakin bahwa keimanan di dalam Islam itu adalah basis dari ilmu pengetahuan. Teologi di Islam adalah basis dari epistemologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.